Pada soal ini kita akan bentukkan himpunan penyelesaian X dari persamaan cos 3x kurang 54 derajat itu sama dengan sin 140 derajat yang dimana X berada dalam interval 0 sampai 360 derajat. Nah pertama-tama teman-teman perhatikan di ruas kiri ini adalah cos sedangkan di ruas kanan ini adalah sin maka disini kita perlu menyamakan dengan menggunakan nilai sinus pada konsep sudut berrelasi. Nah disini jika saya punya sudut sin 90 tambah alfa maka ini nilainya sama dengan cos alfa sehingga persamaan yang ada pada soal ini dapat saya tuliskan menjadi cos 3x kurang 54 derajat ini sama dengan sin 147 dapat saya tuliskan sebagai sin 90 plus 57 derajat lalu ini sama dengan cos alfa yaitu sama dengan 57 derajat. Untuk persamaan yang memuat nilai cos sinus yaitu jika saya punya cos x sama dengan cos alfa maka yang berlaku adalah x itu sama dengan plus minus alfa lalu saya tambah dengan k kali 360 derajat. Nah sehingga dari situ dapat kita tuliskan bahwa nilai dari 3x kurang 54 derajat ini sama dengan 57 derajat lalu saya tambahkan dengan k kali 360 derajat atau kita peroleh 3x kurang 54 derajat ini sama dengan negatif 57 derajat atau ini negatif alfa. negatif alfa itu sama dengan 360 kurang alfa. Nah 360 kurang 57 itu sama dengan 303 derajat lalu saya tambahkan dengan k kali 360 derajat. Nah dari sini dapat saya peroleh bahwa nilai x1 itu yang pertama adalah 57 tambah 54 yaitu 111 lalu saya tambahkan dengan k kali 360 derajat. Nah selanjutnya kita sederhanakan untuk nilai x1 itu sama dengan 37 derajat tambah k kali 120 derajat. dan x2 nya itu sama dengan 119 derajat saya tambahkan dengan k kali 120 derajat. Nah selanjutnya kita substitusi untuk beberapa nilai k yang merupakan bilangan bulat untuk menghasilkan nilai x yang berada dalam interval 0 sampai 360 derajat. yang pertama untuk k sama dengan 0 kita lihat disini saya peroleh x1 itu sama dengan 37 derajat dan x2 itu sama dengan 119 derajat. untuk nilai k sama dengan 1 saya peroleh nilai x1 itu sama dengan 37 tambah 120 yaitu 157 derajat dan x2 itu sama dengan 239 derajat. untuk nilai k sama dengan 2 kita peroleh nilai x1 itu sama dengan 37 tambah 2 kali 120 yaitu sama dengan 277 derajat. sedangkan x2 itu sama dengan 359 derajat. Nah yang terakhir kita kumpulkan semua nilai x yang kita peroleh dalam suatu himpunan penyelesaian yaitu disini kita tuliskan 37 selanjutnya adalah 119 derajat, 157 derajat, 239 derajat, 277 derajat, dan yang terakhir adalah 359 derajat. Oke teman-teman cukup sampai disini sampai jumpa di soal selanjutnya.